Hai Ah Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Fadisdi kali ini akan membuat tutorial plastikin dari tepung terigu atau malam dan bentuknya seperti ini contohnya yang sudah jadi teman-teman Hai ini warnanya hijau dan sebelum membuat plastikin atau malam kita persiapkan bahan-bahannya dulu teman-teman tepung terigu garam pewarna makanan air minyak goreng wadahnya untuk mengaduk bahannya dan kita persiapkan sendok juga sebelum kita mulai jangan skip dulu ya teman-teman untuk mengikuti video-video kita biar tidak ketinggalan teman-teman yuk kita mulai dulu pertama kita ambil satu sendok garam teman-teman satu sendok garam full ya satu sendok garam satu sendok makan setelah itu kita tambahkan air teman-teman dua sendok air kemudian kita aduk-aduk sampai larut setelah larut kita tambahkan minyak kita aduk sampai larut dulu ya teman-teman ini sepertinya kurang air kita boleh tambahkan sedikit juga boleh biar mudah larut garamnya dan cepat dipakai kita aduk sampai larut masuk ke dalam larut masuk ke dalam larut kita aduk sampai larut kita lanjut dulu sampai benar-benar larut teman-teman karena kalau tidak larut akan menggumpal ini sudah larut teman-teman lalu kita tambahkan satu sendok minyak setelah itu kita aduk lagi teman-teman sampai rata kemudian setelah larut kita tambahkan warna makanan teman-teman kali ini saya akan menambahkan warna pink atau merah muda sesuai atau selera kita teman-teman tidak perlu banyak tidak perlu sedikit sesuai selera kemudian setelah itu kita tambahkan tepung terigu 2 sendok makan kemudian setelah itu kita tambahkan tepung terigu 2 sendok makan kemudian kita aduk-aduk sampai menyampur rata teman-teman kemudian setelah rata nanti kita pindahkan ke tempat lain untuk diulenin biar kalis teman-teman wow ini warnanya pink atau merah jambu karena sudah tercampur rata lalu kita pindahkan ke tempat lain teman-teman untuk diulenin supaya kalis kita sisihkan dulu kita ulenin dulu sama tangan biar sampai kalis adonanya siap digunakan kita boleh menggunakan dua tangan teman-teman tidak apa-apa kan ini supaya tahu adonan siap digunakan atau tidaknya kita gunakan dua tangan kita ulenin sampai kalis teman-teman ini warnanya pink ini warnanya sudah jadi teman-teman lalu kita bentuk bulat kita bentuk bulatan seperti ini teman-teman ini adonan sudah siap digunakan atau alias sudah siap dipakai teman-teman ini malamnya warnanya pink ini saya bentuk bulatan adonan tadi saya bentuk bulatan ini warnanya pink setelah itu kita sisikan dulu teman-teman kita akan lanjut lagi untuk bikin tutorial malam dengan warna makanan lainnya teman-teman jangan disikit dulu ya teman-teman untuk mengikuti kita agar tahu dan yang belum paham bisa mengikuti kita lagi teman-teman yuk kita akan bikin lagi malamnya kita siapkan dulu dari garam satu sendok garam satu sendok garam teman-teman kita kasih air secukupnya kita larutkan dengan air secukupnya tiga sendok atau dua sendok juga boleh teman-teman aku pakai tiga sendok pakai tiga sendok makan kemudian kita larutkan dulu sampai larut karena air sama garam yang sudah larut kemudian kita tambahkan satu sendok makan minyak teman-teman lalu kita campur sampai merata setelah larut minyak sama air sama garam kita tambahkan pewarna makanan ini aku ada tiga pewarna makanan teman-teman yang sudah saya bikin hijau sama pink kali ini saya akan bikin warna makanan kuning kita tambahkan warna makanan sesuai selera teman-teman gak harus banyak gak harus sedikit kita tambahkan secukupnya kuning telur setelah tercampur merata kita tambahkan tepung teman-teman tepung terigu ini tepung terigu teman-teman dua sendok tepung terigu satu dua setelah itu kita aduk sampai rata kalau misalnya kelemasan atau kurang dimana kita bisa tambahkan tepung terigu ini sepertinya kelemesan kita tambahkan sedikit tepung terigu teman-teman jangan takut karena emang seperti ini kita tambahkan sedikit lagi tepung terigu sesuai selera sampai tercampur rata karena sudah rata teman-teman sudah tercampur rata lalu kita pindahkan ke wadah yang lain untuk kita ulenin dengan tangan supaya kalis seperti ini teman-teman contohnya kita ulenin sampai kalis kita pakai dua tangan biar cepat adonannya juga bagus kita pakai dua tangan teman-teman wow ini kuning telur bagus teman-teman seperti warna telur asin teman-teman wah ini sepertinya adonan sudah kalis dan akan jadi setelah itu kita bentuk kita bentuk bulatan seperti ini ini seperti ini contohnya teman-teman kita buat adonannya kita bikin bulat seperti ini saya ada tiga ada tiga adonan ada warna pink atau merah jambu ada warna hijau ada green ada warna kuning telur ini teman-teman jangan lupa saya kasih tahu ini aman dijamin aman teman-teman kita bisa buat di rumah aman juga buat anak-anak ini tanpa bahan pengawet kita bikinnya mudah dan gampang aman buat orang dewasa atau buat anak-anak karena tanpa bahan pengawet plastiknya tadi udah jadi teman-teman dan bentuknya seperti ini contohnya saya buat bikin saya adonan tadi saya bikin bulatan seperti ini ini warnanya pink ini warnanya kuning telur dan ini yang tadi warnanya hijau teman-teman ini aman buat orang dewasa ataupun anak kecil karena tanpa bahan pengawet ini bisa dibuat di rumah teman-teman bahannya juga gampang dan aman buat anak kecil tentunya jadi kita bisa bikin di rumah kapan saja dan kita buat mainan sama anak-anak kita gunakan besok atau kapan kita bisa simpan di kantong plastik teman-teman biar tidak kaku seperti ini teman-teman aku punya kantong plastik ini dimasukkan satu persatu kita ikat kencang biar tidak kaku teman-teman contohnya seperti ini kita kantong plastik seperti ini kita kantong semua supaya aman buat besok tidak tak tut ini pasti anak kecil plastik rapat jadi aman tidak kaku jadi kapan saja untuk dicetak itu bisa teman-teman seperti ini setelah kita kantong teman-teman kita kantong plastik seperti ini kita masukkan kulkas supaya besok bisa digunakan lagi siap dipakai sekian dulu dan terima kasih tutorial dari kami untuk mengikuti video-video selanjutnya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe bye 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 bye